Semua varian WR-V itu sama yang mesinnya dibekali dengan 1500 cc DOHC Dengan power maksimal 121 PS menjadi tenaga terbesar di kelasnya Oh iya sebelumnya, untuk WR-V ini kita lagi ada program promo yaitu DP-nya cuma 10% aja Jadi artinya kalian cuma bayar sekitar 30 jutaan aja kalian bisa bawa pulang Honda WR-V terbaru Honda WR-V RS with Honda Sensing Halo semuanya kembali lagi di channel gua, Coki Hartono by Galeri Honda Sekarang kita langsung masuk tipe tertinggi Ini adalah WR-V yang sebelumnya waktu versi konsepnya itu small SUV RS concept Yang pernah ada di pajang di box terakhir itu di gias Yang masih di kamerflasetkan dan ini adalah wujud dari produksi masalnya seperti ini Ini WR-V RS tipe paling tertinggi yaitu dengan with Honda Sensing With Honda Sensing itu bedainya gampang Itu dia ada kamera Honda Sensing disitu adalah buat fitur-fitur teknologi Honda Sensing tersebut Pokoknya saksikan video ini jangan sampai di skip dan enjoy Bye Bye Dan halo semuanya, ini adalah WR-V RS yang varian with Honda Sensing Jadi untuk WR-V ini ada 3 varian untuk saat ini Yang pertama yang paling bawah itu ada WR-V ACVT dengan harga Rp 271.900 Di atasnya sedikit itu ada WR-V RS non Honda Sensing Itu di harga Rp 289.900 Dan yang paling tertinggi, yang kemungkinan yang ini bakal jadi yang terlaris di kelas di Honda WR-V ini adalah ini ya Yang varian RS with Honda Sensing dimana Siri ini gampang kalau yang varian RS with Honda Sensing itu ada satu kamera di tengah itu ya Jadi untuk teknologi Honda Sensingnya Kalau yang non-HS itu kan dia nggak ada kameranya dan dia nggak ada kamera landwatchnya Yang ada di sebelah kiri Kalau ini yang varian tertinggi WR-V RS with Honda Sensing itu ada kamera di tengah dan ada satu lagi di sepion kiri yaitu Honda Landwatch Kita langsung bahas dari depan Dan ini grillnya ya, grillnya ini ada krum disini yang membelah lampu di atas lampu dari sudut satu ke sudut satunya lagi Terus ini grillnya, grillnya handicom ini mirip sama grillnya Honda HR-V RS Ini mirip banget, dia model diamond gitu Terus di bawahnya ini ada grill radiator yang handicom Terus ini juga ada under spoilernya ya di bawahnya jadi lebih sporty banget Ada emblem RS tentunya disini Nah ini model sekarang nih Honda di atas grillnya ini kayak belahan gini ya Membatas dari grill ke cup mesinnya Dan ini menambah kesan yang sporty banget Lampunya udah full LED Dan untuk varian RS Itu dia sendnya itu udah sekuensial ya Baikpun yang RS non-HS maupun yang Honda Sensing Lampu utamanya LED, lampu jauhnya LED dan fog lampnya pun LED Hosing fog lampnya Dia sama dengan varian E Itu ada dua garis Kalau yang Honda City S-Pak itu ada tiga garis ya Kayak cakaran macan gitu Kalau yang VR-V RS dan E semua tipe Itu sama nih housing fog lampnya Terus ada emblem RS dan ini logo H-nya yang membentang Besar Ini emblemnya ya WR-V Ini adalah apa ya Di luar itu udah pernah ada varian WR-V Berarti ini generasi kedua kayaknya Cuman ini yang baru masuk di Indonesia Dan ini menjadi world premiere ya World premiere itu di Indonesia beberapa waktu yang lalu Dan ini adalah memang mobil yang ditunggu-tunggu Untuk yang varian ini Varian WR-V tipe RS Yang with Honda Sensing itu di harga Rp 209.900 Sudah bisa kalian pesan dari sekarang Kalian bisa kunjungi website kita yang ada di bawah Atau medsos kami Atau nomor telepon yang ada di bawah juga ya Kita lanjut lagi Desain sporty bonnetnya Ada Ini sporty banget Bonnetnya itu sporty banget Terus dia juga sudah dilengkapi dengan teknologi keselamatan Yaitu pedestrian protection Dimana ini bisa meminimalisir cedera pada penjalan kaki ketika terjadinya tabrakan di Honda WR-V ini Terus kita ke bagian samping dari Honda WR-V Nah untuk varian RS With Honda Sensing With Honda Sensing maupun yang non Honda Sensing Itu sudah dibekali dengan Velgnya ini desain velgnya Mewah banget ya Sporty banget Ini pake ring 17 Terus two tone color Sudah dilengkapi dengan disc brake juga ya Jadi pake profil ban Profil ban ini 215 Per 55 ring 17 Terus dia udah disc brake Untuk suspensinya Menggunakan make person strata yang depan Dan sudah menggunakan Banyak fitur pengereman Fitur keselamatan aktif ya Dari Honda WR-V ini Jadi kalian gak perlu khawatir Untuk masalah keselamatan Karena teknologi pengereman itu Sudah banyak banget Sudah ada ABS EBD Ada brake assist Ada brake of rate system Sudah ada hill star assist Dan ada vehicle stability assist ya Ditambah lagi dengan Teknologi Honda Sensing Di varian Honda Sensing Jadi Fitur keselamatan pasif dan aktifnya itu Sangat luar biasa Jadi menenangkan kita dalam perjalanan Nah kita lihat desain sampingnya Ini kurang lebih kayak gini Honda WR-V ini menjadi Ini ya Menjadi Apa namanya Salah satu Bukan salah satu Emang menjadi Di kelasnya Dia mempunyai Ground clearance tertinggi Di 220 mm Spionnya kalau yang varian RS Ini warna two tone color Jadi untuk warna Khusus warna two tone color Itu nambah 2 juta setengah Dari 309.900 Kalau untuk varian WR-V RS With Honda Sensing Kalian tambahin 2,5 juta Untuk kalian misalkan Ngambil warna ini Ini namanya warna Ignite Red Dari Honda WR-V Nah untuk Honda WR-V ini Sudah dilengkapi dengan Fitur itu ada Walkway Auto Lock Ada remote engine start Jadi kalian bisa nyalain mesin mobil Dan otomatis AC nyala Ketika kalian Nyalakan mobil itu dari remote Bisa nyalakan mobil dari remote Jadi AC pun nyala Mesin pun nyala Supaya mendinginkan Ruang kabin yang ada di dalam Jadi ketika kalian masuk Itu ruang kabin sudah dingin Gitu Terus yangnya juga Dia udah LED Terus garisnya Ada dua garis Dari Honda WR-V Yang ini tegas banget Garisnya dari depan Lampu ya Sampai ke ujung belakang Terus ini over fendernya juga Tinggi banget Ground clearance nya tinggi Jadi Kalian gak usah khawatir Menerabas jalanan Seperti apapun Kita lihat ini sporty banget Membentang sampai ke Bagian belakang Terus ini juga ada list Terus juga Di atas Ini ya Di atas body moldingnya Ini kayak tambahan body molding Jadi menambah kesan yang Sporty Terus untuk handle pintunya Dia suarna body Udah semat entry juga Jadi kalian kalau masuk Gak perlu Tekan tombol remote Untuk buka ataupun kunci Kalian tinggal grab aja Untuk membuka kunci Lepas dia kebuka kunci Kalian tinggal tarik aja Kayak gini Terus untuk kuncinya lagi Kalian cukup dengan Pencet tombol yang ada disini Terus untuk pilar A nya Pilar ABC nya Disini ada Di atas pilar ini Ini warnanya sewarna body Sewarna two tone ini ya Ini kan cat nih Ini kan two tone color Atasnya hitam Dan ini dia yang list Pilar atasnya Ini warnanya sewarna Hitam Warna catnya Glossy Nah kalau untuk di pilar sininya Dia warnanya Dove Jadi beda dengan Yang di atasnya Ini juga sama Untuk handle pintunya Ini bukan ada disini Tapi di sebelah sini ya Jadi menambah kesan Yang sangat sporty Seolah-olah ini mobil Dua pintu Terus kalau yang Ini juga udah ada Roof veil nya Tapi ini kayaknya Dia gak bisa buat Bawa Oh ini ya Ditambahin buat Bawa barang Kita lanjut ke bagian belakang Di bagian belakang Menggunakan Suspensinya Menggunakan High shape torsin beam Terus walaupun Dia belum display Tapi kalian gak perlu Khawatir karena Sudah dilengkapi Dengan fitur pengereman Yang cukup mumpuni Dari Honda Oke ya Sekarang kita lanjut Ke bagian belakang Dari Honda WRV RS Oke ini adalah Tampilan belakang Dari Honda WRV Tipe RS Ini varian tertinggi Yang with Honda sensing Kita lihat Atasnya Subfin antenanya Sini juga udah High mount stop Ini spoiler nya Sudah dilengkapi dengan Weeper Terus ini ada emblem Logo H Terus ada emblem RS juga Nah ini RS nya Itu beda nih Ini baru nih Emblem RS nya Lampunya udah LED ya LED Combine gitu Terus dia lampu remnya juga udah Lampu malam udah LED Lampu mundur Dan lampu halogen Lampu send nya Masih halogen Ini ada emblem WRV Disini 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 ya Terus ini Untuk bukan bagasinya Udah elektrik Trunk opener Nah ke bawah lagi dikit Disini ada kamera Multi angel Terus ada Dua titik sensor parkir Ada dua Lampu reflektor Yang Horizontal Terus ada Tambahan diffuser Terus untuk ini Kenal pot nya juga Nah ini kenal pot Ada disebelah sini Ada disebelah sini Kita sekarang lihat bagasinya Dari Honda WRV RS Dan ini tampilan bagasi Dari Honda WRV RS Cukup lega Di kelas ini Terbesar Karena dia sanggup Untuk kapasitas itu Di 362 liter Terbesar di kelasnya Terus ini adalah Kalau kita pengen butuh Keluasan kabin yang lebih Keluasan bagasi yang lebih Misalkan barang bawaan kita banyak Kita bisa lipat Jok dari Honda WRV RS ini Nah Emang sih dia beda Dengan Honda-Honda lainnya Seperti HRV Ataupun Honda CTSB Yang rata lantai Dia gak rata lantai Tapi soke lah Gak jadi masalah Karena Bagasi utamanya pun Udah cukup lega 362 liter Artinya terbesar Di kelasnya Untuk ban serep nya Kalian bisa lihat kesini Penyimpanan ban serep nya pun Sangat praktis Ada disini Itu dongrak Kunci-kunci semuanya Ada disini Dan untuk Velg nya sendiri Iya Dia masih Kaleng ya Karena emang ban serep Jadi gak perlu yang sesuai dengan Ban bawaannya Jadi kalian harus segera Menggantinya kembali Jika Ban utamanya bocor Kita lanjut ke bagian interior Dari Honda BR-V RS with Honda Sensing Yuk Dan sekarang Gue sudah berada di dalam Interior Honda VR-V RS Ini tipe paling tertinggi Yang sudah dilengkapi dengan Honda Sensing Ini setirnya Setirnya sudah dilapisi kulit Terus juga door trim nya Disini ada varian material Fabrik gitu ya Bahan Disini juga ada Ornamen Black piano Kalau yang E itu Dia warnanya silver Kalau yang RS ini Dia ada black piano nya Disini Untuk ornament list nya Handle pintunya Warnanya silver Dia juga sudah menggunakan Start stop engine Sudah ada Twitter nya ya Kalau yang tipe RS Jadi total ada 6 speaker Jadi membuat nyaman Si driver dan Penumpang Dari Honda WR-V ini Nah ini karena Ini varian RS with Honda Sensing Dia sudah dilengkapi Dengan teknologi Honda Sensing Di sebelah kanan ini Ada tombol-tombol Untuk pengaturan Honda Sensing Jadi Honda Sensing itu Dilengkapi Teknologi Honda Sensing Itu ada beberapa fitur Yang pertama Yang ada di WR-V ini Pertama LCD N Lead Car Departure Notification Itu adalah Menginformasikan Mobil Anda Ketika misalkan Di depan kendaraan ini Sudah jalan Dalam posisi berhenti Ketika kita masih belum Mengacuhkan Bahwa di depan Sudah jalan Maka mobil ini Akan ngingetin Bahwa mobil di depan Sudah jalan Kita artinya Disuruh jalan LCD N Kedua ada Auto high beam Atau Auto lamp Jadi Mobil ini Lampu utamanya Itu sudah auto Jadi ketika malam Dia akan nyala Ketika siang Dia otomatis akan mati Dan auto high beam juga Jadi ketika Misalkan kalian Di jalan Yang cukup gelap Misalkan di Lawan kendaraan Anda Itu gak ada Kendaraan Atau artinya kosong Di arah berlawanan Maka Lampu jauhnya Akan otomatis Nyala Tapi ketika ada Kendaraan Yang berlawanan Arah Maka otomatis Dia akan Menggunakan Akan mematikan Lampu jauhnya Keren ya Terus juga ada Fitur CMBS Collision Mitigation Breaking System Itu bahasa kita Rem otomatis Ada LKAS Dan RDM LKAS Dan RDM Adalah dua fitur Untuk Menjaga Setir Atau menjaga Kendaraan Anda Agar tetap Di garis jalan Atau Di jalur jalan Kalau LKAS Itu menjaga Kendaraan di lajur jalan Kalau RDM Ketika kendaraan ini Keluar lajur Maka dia akan Mengintervensi Kendaraan Anda Untuk masuk lagi Kedalam jalurnya Terus adalah Apalagi fiturnya Ada Adaptive Cruise Control Adaptive Cruise Control Adalah Fitur yang bisa Mengikuti kendaraan Di depan secara konstan Baik Ketika misalkan Mobil di depan itu Melaju Menambah kecepatannya Maka mobil kalian Mobil Honda WRV RS With Honda Sensing ini Akan ikut Ngikutin Kecepatan yang ada Di depan kita Tanpa nginjak Pedal gas Begitupun ketika Kecepatan kendaraan Di depan menurun Maka mobil ini pun Akan menurunkan Kecepatannya Kurang lebih gitu Fitur-fitur Honda Sensing Yang ada di Honda WRV ini Dengan Bahan terlalu Harga 309-900 Ini menjadi Apa ya Bikin kita Apa ya Dengan Dibandingkan Kompetitor lain Ini menjadi Yang terdepan Di kelasnya Menjadi juara Karena WRV Wills To win Jadi juara Artinya Terus disini Sun visor Sun visor nya Sudah dilengkapi dengan Vanity mirror Dan sudah ada lampu nya Dia warna untuk Inter nya black Warna black Terus ini juga ada Handle nya Dan untuk fitur Keamanan dari Honda WRV ini Yang varian RS Dan RS with Honda Sensing Kalau ini With Honda Sensing Ini ada 6 airbag Jadi ada 2 SRS airbag Ada 2 side airbag Dan ada 2 Side Carton airbag Untuk desain jog nya Jadi ada full kulit Untuk yang varian RS Dikombinasikan dengan Bahan blue drew Ada jahitan-jahitan merah Yang menambah Sporty ya Jadi ketika kita duduk Di dalam tuh Wah Sporty banget gitu ya kan Hatinya itu 7 in Dia juga Sudah Apa namanya Terkoneksi Bisa terkoneksi Dengan Apple CarPlay Maupun Android Auto Ataupun Weblink Disini ada power outlet Disini ada 2 port USB Yang satu untuk ngecas Yang satu untuk Mengkoneksikan ke Head unit kalian ya Terus untuk pengaturan Steering Pengaturan steering Ini tilt steering Walaupun dia belum Telescopic Tapi tenang aja Ini udah cukup Apa ya Cukup Ergonomis lah Untuk mengendarah Ini posisinya Posisi duduknya Untuk joknya itu Untuk jok bagian driver itu Bisa diatur Reclining Terus ada sliding Dan ada pengatur Ketinggiannya juga Jadi kalian bisa Nyesuaikan Posisi Nyaman Berkendara kalian Wow Ini emang mirip BR-V Tapi justru itu Mobil yang harganya Jauh di bawah BR-V Tapi punya Fitur-fitur Dan Teknologi Sama seperti BR-V Bahkan sama kayak CR-V loh CR-V Civic RS Atau Accord Wow Ini luar biasa banget Terus Ini ada dua Cup holder Ini model Transmisinya ya Dia menggunakan CVT Ini handbrake nya dia Terus ini ada Satu penyimpanan Disini juga ada Konsol tengah Dia ada glove box nya Emang belum Soft opening ya Tapi ini gak jadi masalah Ini desain dashboard nya Ada List Orange Menegaskan Sporty nya Honda VR VR-V RS ini Disini ada bahan kulit Dengan jahitan Jahitan gini ya Jadi Memang berkesan Sporty Ini ada Dua seatbelt Tentunya Di depan ini Untuk lampunya Masih halogen Gak jadi masalah Dan disini Sudah dilengkapi lampu juga Untuk Sun visor nya Dengan vanity mirror Sudah dilengkapi lampu ya Terus kita lanjut ke Bagian belakang Honda VR-V RS Dan Gue udah mati Di baris kedua Honda VR-V RS With Honda Sensing Wah Kelihatan dari luar itu kecil Maksudnya compact banget gitu Karena Small SUV Wah kecil Pasti dalamnya ternyata lega banget Men Ini lega banget Kalian bisa lihat legroom nya Tempat kakinya pun Lega banget Ini bisa begini Belonjoran Terus Udah ada 3 headrest Dilapisi kulit Yang materialnya tuh Empuk Lembut Udah ada ISO fix juga Terus ada seatbelt 3 titik Untuk 3 penumpang Disini ada Di door trim ini Ada bahan ya Model blue draw Ada Satu cup holder Speaker Di belakangnya juga ada Power outlet Headroom nya masih sangat aman Walaupun Bangku ini fix Gak bisa kita atur Untuk Sandarannya Atau reclining nya Tapi ini udah cukup Relax banget Pergilanan jauh pun Gak akan jadi masalah Kayaknya Oke Bangku tengahnya Kita coba Gue pindah ke tengah Untuk ke tengah Emang agak kita harus Eh Mindahin kakinya Karena di tengahnya ada gundukan Tapi ini Masih oke Masih cukup nyaman Di baris kedua Di tengahnya Dan sudah dikasih Headrest juga Jadi kita gak ngedangak Ketika kita nyandar Kurang lebih gitu ya Sekarang kita lanjut Ke bagian mesin Dari Honda VRV RS Oh iya satu lagi Gue pengen tunjukin Jadi Honda VRV Yang varian RS Ini ada step Ininya ada Di stepnya itu ada Eh Ornamen kayak gini nih Ada tulisan RS Emblem Nah Nih Kalian nih Untuk varian RS Ada footstep RS Ada emblemnya RS Terus ada Kamera Landworks juga Yang varian RS With Honda Sensing Jadi ini adalah kamera Untuk Memberi informasi Tentang area blind spot Kepada Pengemudi Yuk kita lanjut Ke bagian mesin aja Oke ini adalah Mesin dari Honda VRV Varian RS Yang tertinggi With Honda Sensing Semua varian VRV itu Sama ya Mesinnya dibekali Dengan 1500 cc DOHC Dengan power maksimal 121 PS Menjadi Tenaga terbesar Di kelasnya Terus dia juga Sudah menggunakan CVT With Dream technology Yang dipunya Honda Ivy Tech Dia menghasilkan Tenaga di 121 PS Dan torsi Maksimal di 145 Nm Jadi buat apa Kalian pikir panjang Ini menjadi Bisa jadi Bahan pertimbangan Bukan bahan pertimbangan Tapi Wajib kalian pilih Di kelas Small SUV Ini sudah dilengkapi Peredam Sudah Dicet warna Bodi Terus juga Mesin terbesar Di kelasnya Ada Ground clearance Terbesar di kelasnya Terus ada Kabin terluas Di kelasnya Fitur tercanggih Di kelasnya Satu-satunya Fitur Yang dipunya Hanya ada di Honda VRV Yaitu tadi ya Remote engine start Dan ada Walkway auto lock Serta bagasi Yang cukup luas Karena dia 362 liter loh Oke kurang lebih Gitu ya Tentang VRV RS With Honda Sensing Oke kurang lebih Gitu Untuk Review saya Tentang VRV RS With Honda Sensing Mobil ini Dibandol Dengan harian 309900 Untuk varian Single tone Serta Untuk Tambah 2 juta setengah Kalian bisa Dapet yang Two tone Seperti ini ya Artinya Dua warna Atasnya hitam Oke Kurang lebih Gitu Mobil ini Sudah bisa Dipesan Dari sekarang Agar kalian Kalau kalian Pengen Dapetin Lebih dulu Honda VRV Ini Kalian bisa Pesan Dari sekarang Agar Kalian bisa Dapat Alokasi unit Terlebih dahulu Kalian bisa Kunjungi gue Di nomer Yang ada Di bawah ini Atau Di 0813 8698 5906 Atau Contact temen gue Yaitu Rian Darmawan Akan dilayani Dengan sepenuh hati Penuh cinta Dengan beliau Atau Kunjungi juga Website kita Yang ada di bawah Sosmed kami Yang ada di bawah juga Terima kasih Yang sudah menonton Video ini Oh iya Sebelumnya Untuk VRV ini Kita lagi ada Program promo Yaitu Depinya Cuma 10% Aja Jadi artinya Kalian cuman Bayar Sekitar 30 jutaan Aja Kalian bisa Bawa pulang Honda VRV Terbaru Honda VRV RS With Honda Sensing Yang emang Jadi Idolanya anak muda Oke Terima kasih Kurang lebih Demikian Yang saya sampaikan Tentang Honda VRV RS With Honda Sensing Terima kasih Yang sudah menonton video ini Sampai bertemu Kembali di video-video selanjutnya Dan jangan lupa Subscribe Like Comment Dan share Sebanyak-banyaknya Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton